Gua tuh mikirin Roman gimana nantinya Sama, Roman juga kayaknya mikirin lo Hah? Kali ini lo selamat gara-gara alarm jam tangan gua Ingat ya Devon Kalo lo ingin mendapatkan sesuatu dengan cara curang lo itu Hidup lo sendiri yang akan dicurang Malam terakhir selamat menikmati eh, apa lagi Sob? susut banget muka lo eh, pokoknya kalian harus sebarkan berita ini biar orang-orang di sekolah ini tau kalau Wulan jadi korban pemukulan gara-gara Roman terus Cih, Wulannya gimana? baik-baik aja kan? ya untungnya dia baik yaudah pokoknya nanti kalian jangan lupa kerjain tugas dari gue, ya? oke bersiap eh, lu denger gak? katanya semalam si Rohman digebugin iya gue denger katanya Wulan sampe lo ke gitu ya? iya serius loh ini harus serius kasian banget Wulan ini Rohman gimana sih? katanya si Rohman digebugin malah si Wulan juga kenal lagi ini kalau si Rohman itu selebriti nih udah masuk infotimen udah ada beritanya tuh enggak, gini Bob kalau yang gue bingung kenapa mereka digebuginnya tuh malem-malem? coba lo bayangin mereka emang ngapain malem-malem berdua? coba apa jangan-jangan jangan sampe Samuel tau berita ini iya sih, bisa berabe sih gue udah tau habis udah nih si Rohman ayo deh deh Bob yang penting kita berusaha untuk ngendamain mereka aja deh tapi sampe kok tau sampe tapi ini aduh ca lo liat Wulan gak? enggak tapi kayaknya belum dateng deh thanks ya ca oke dateng hai susan lo nungguin gue ya? sorry sama enggak enggak gue gue nungguin Wulan wah ngapain lo liat Wulan? ya kan nanti gue perform sama dia jadi gue pengen latihan dulu sama dia sebelum tampil yaudah gue cari Wulan dulu ya Yasmin langitin gue aja sih lo kenapa? lo enggak bareng sama Wulan ya enggak lah emang menurut lo rumah gue sama Wulan samaan gitu? eh iya gue dengar kemarin Wulan luka ya? emang bener? kok bisa? enggak nanti aja gue jelasin ya eh sekarang lo telepon Wulan dong lo tanya dia gimana kondisinya sekarang udah baik kan belum? terus juga tanya dia sekarang lagi dimana? lo aja yang telepon nih gue kasih memori ya lo aja jangan gue kalo gue yang ada malah berantem yaudah gue telepon ngapain romen-romen Yasmin? Yasmin halo Yasmin halo lo dimana Lan? acara campsite udah mau mulai loh kok lo belum keliatan juga? gue di rumah Yasmin gue gak boleh pergi sama bokap gue loh kenapa? bokap gue mikir gue belum sehat padahal gue udah rapi kayak gini tinggal jalan oh oh yaudah kalo emang lo gak bisa lo jangan maksain nanti yang ada nyusahin yas masalahnya gue itu harus baca pulisi sama Roman gue tuh mikirin Roman gimana nantinya yaudah Roman juga kayaknya mikirin lo hah? yas kalo gue gak jadi dateng bilanginnya sama Roman gue minta maaf udah lo tenang aja Roman kan baik pasti di maafin lo yaudah yaudah kalo gitu cepet sembuh ya Lan dadah norak lo Yasmin tahan sih by the way thank you ya hmm sama-sama yaudah gue cebut ya sam 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 kenapa lagi sih ini kalian semua udah siap kan? belum Bu tau nih Bu si devon belum dateng-dateng iya devon gak keliatan aduh maksudnya gimana ya Carlo ya? iya kalo tidak ada devon ya kurang orang ya Bu tidak bisa saya disini Bu wah hei hei syukurlah yaudah kalian siap-siap ya soalnya sebentar lagi kalian tampil ya ya ayo ya selamat ya Man lo gak jadi tampil tapis sepulur sepulur ya ya Terima kasih.